Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di pembahasan tentang Sibu Digital Science Age versi 3 yang mana kali ini kita akan membahas tentang dataset untuk menampilkan jadwal atau tanggal lahir, ulang tahun ya, maksud saya itu ulang tahun. Jadi nanti jika ada data record yang sesuai tanggal dan bulan, maka akan ditampilkan data dan tanggal bulan ulang tahunnya. Hal yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah kita harus menyiapkan data table data table di dalam dataset Sibu ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa menambahkan add dataset ya, new dataset maksud saya kemudian beri nama birthdays lalu simpan langkah berikutnya adalah kita akan menyiapkan kolom dataset yang akan menjadi tempat di mana record atau data-data akan disimpan. Pilih view columns ini sudah muncul satu kolom heading kolos satu secara otomatis kita diberikan satu bentuk format contoh tidak perlu kita hapus kita cukup mengedit saja kolom pertama yang kita butuhkan adalah nama nama orang yang akan berulang tahun kemudian tipe kolomnya adalah value data tipenya adalah string kemudian kolom order satu aktifkan filter dan aktifkan sort lalu simpan data kedua yaitu data record untuk tempat lahir untuk tempat lahir data tipe yang kita butuhkan adalah string karena disini adalah menampung data text ya misalnya Jakarta, Medan, Surabaya dan seterusnya disini kolom ordernya adalah dua filter sort simpan kolom yang ketiga yaitu tanggal lahir sudah jelas disini tanggal lahir adalah tipenya harus date nah untuk penyajian dataset berupa tanggal itu nanti ada format khusus teman-teman nanti akan saya jelaskan di di penjelasan berikutnya nanti lalu ordernya adalah tiga kemudian filter dan sort simpan kolom berikutnya adalah keterangan keterangan ini nanti akan menempati data gabungan gabungan antara tempat lahir dan tanggal lahir karena nanti kalau kita menampilkan tanggal lahir langsung di dalam dataset itu akan muncul waktunya nanti akan saya tunjukkan maksud maksudnya apa gitu ya nanti di saat kita menyisipkan dataset ticker ke dalam layout oke sekarang heading yang keempat ini adalah keterangan data tipenya adalah string karena menampung data text ya urutannya keempat filter dan sort kolom berikutnya adalah foto data tipenya adalah library image nanti setiap data record orang-orang yang berulang tahun akan disematkan foto nanti fotonya kita akan upload di tempat yang terpisah di media library nantinya ini kolom ke 5 filter dan sort oke untuk penetapan data table dataset ya data table yang akan menampung data record di SIBO nanti ini sudah selesai tahap awalnya sudah selesai sekarang kita kembali ke library dataset kemudian pilih view data sekarang adalah saatnya kita mengisi nah cara pengisian dataset ini ada dua cara teman-teman yang pertama adalah mengisi dengan cara manual dengan cara manual yaitu dengan memilih add row ya lalu teman-teman bisa mengisi datanya satu persatu tapi ini tidak efisien kalau seandainya datanya lebih dari 10 bahkan bisa puluhan bahkan bisa sampai ratusan nah ini sudah tidak efisien lagi kalau datanya hanya 1 sampai 5 atau sampai 10 mungkin mengisi satu persatu itu masih masih hal yang wajar tapi kalau sudah belasan puluhan bahkan sampai ratusan maka ada cara kedua yaitu dengan cara import untuk cara import yang harus dilakukan adalah kita harus mengambil file csp-nya terlebih dahulu ya teman-teman bisa klik kemudian simpan dengan nama file yang diinginkan oke nama file yang diinginkan lalu simpan kemudian isi datanya seperti ini teman-teman bisa mengisi datanya seperti excel yang saya tampilkan ini jadi dari nama tempat tanggal lahir keterangan dan foto nah untuk kalau untuk nama dan tempat tanggal lahir saya kira ini umum hanya mengetikan teks saja sudah cukup tapi untuk tanggal lahir formatnya berbeda teman-teman harus menggunakan format dari number ini custom dengan format adalah tahun terlebih dahulu tahun bulan dan tanggal tahun bulan dan tanggal yyy minus mm min dd lalu klik oke nah sedangkan keterangan ini adalah kombinasi dimana tempat lahir dan tanggal lahir akan digabungkan jadi nanti di layout tadi yang seperti yang akan saya jelaskan nanti tidak tidak langsung menampilkan tempat lahir dan tanggal lahir jadi cukup hanya fill dari keterangan kolom dari kolom keterangan jadi sekaligus medan tanggal lahir bulan dan tahun jadi tidak menampilkan ini kenapa kalau menampilkan ini nanti akan ada masalah ya oke nah ini disimpan excelnya sudah diisi disimpan sedangkan untuk foto teman-teman sementara ini dikosongkan saja nanti diisi melalui data set view data set yang ada di SIBO nya lalu kita lakukan import melalui library data set lalu pastikan yang dipilih ini adalah data set birthday lalu import csv add csv file cari nah ini dia file yang sudah saya simpan yang sudah saya siapkan kemudian override existing data jadi aktifkan overwriting jadi kalau ada data-data yang lama itu akan di refresh atau di overwrite akan ditimpan dengan yang baru lalu ignore first row artinya ini mengabaikan judul-judul ini ini akan diabaikan karena ini bukan data ini hanya sebuah judul sebuah kolom jadi kita akan ignore yang direkod hanya dari mulai baris kedua sampai baris ketujuh ini harus diaktifkan ignore first row jadi judul tidak perlu di import ke dalam database lalu start upload dan kita lihat hasilnya view data disini sudah muncul nama tempat lahir nah sedangkan yang ID ini otomatis ya teman-teman ini urutan otomatis kemudian tanggal lahir ini otomatis akan disesuaikan tadi sebenarnya tahun dulu bulan baru tanggal kemudian nah disini ada muncul jam ya paling kita tadi sebenarnya tidak tidak menampilkan jam maka dari itu untuk tanggal lahir tidak cocok untuk kita tampilkan ke dalam layout nantinya nah kemudian keterangan yang akan kita masukkan nanti ke dalam layout nah untuk foto untuk foto ini belum ada ya teman-teman ya disini kita belum ada foto yang kita butuhkan maka dari itu kita harus melakukan upload terlebih dahulu melalui menu library lalu media nah usahakan disini membuat root baru klik kanan lalu create teman-teman bisa menentukan nama folder apa disini saya buat nama foto tujuannya agar tidak berserakan tidak bercampur antara desain-desain yang lain dengan foto-foto yang dibutuhkan untuk tanggal lahir ini untuk menampilkan ulang tahun nah disini kita upload ya add media kemudian add file nah besaran filenya tidak lebih dari satu itemnya ya satu item tidak lebih dari 128 MB foto pilih beberapa foto sekaligus kemudian open dan start upload untuk upload selesai ini sudah muncul semua mungkin disini saya edit sedikit ya namanya ya oke namanya Carol baik kita kembali ke library kemudian dataset oke lalu view data nah disini teman-teman bisa melakukan pengaturan foto by photo berdasarkan data record yang dibutuhkan disini adalah Steve Steve disini kita ketik saja lalu disimpan kemudian Tony kemudian dan yang terakhir Carol Captain Marvel ya teman-teman ya oke untuk tahap persiapan dataset ke hari ulang tahun ini sudah selesai ya import sudah memasukkan atau menentukan foto sudah oke nah sekarang saatnya kita menyisipkan atau mengaplikasikan dataset ini ke dalam layout agar bisa terlihat di halaman antarmuka layar digital site kita menuju ke design lalu ke layout teman-teman bisa menyiapkan satu layout yang memang nanti untuk disisipkan dataset tadi atau teman-teman bisa menggunakan layout yang sudah ada ya jika memang diinginkan misalnya mau diletakkan di atas gitu ya di atas ini atau disini ya tanggal lahirnya atau ya teman-teman punya punya desain sendiri atau punya kebutuhannya masing-masing kalau disini saya sebagai contoh akan menggunakan layout birthday saja ya sebagai contoh lalu design nah disini saya sudah menyiapkan satu region ya region disini dengan ukuran lebar 580 kemudian tinggi 130 sekali lagi ukuran ini teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya bisa lebih lebar atau bisa lebih tinggi lalu pada region ini kita akan sisipkan data-data tadi data set data set tadi yang sudah kita siapkan yaitu dengan menyisipkan data set ticker nah disini ada data set ticker ya pilih tanda plus disini klik tanda plus nya lalu arahkan ke region yang akan kita jadikan wadah nanti akan ditampilkan disana lalu klik lalu kita pilih data set yang aktif nah disini data set ini baru satu karena kita baru memiliki satu data set pilih saja lalu simpan dan jangan lupa memberi nama ya teman-teman ya pemberian nama ini penting karena apa nanti suatu saat kalau seandainya data set kita sudah mulai berkembang dan banyak ini akan menjadi kerumitan atau menjadi kesulitan tersendiri karena kita akan bingung mencarinya yang mana data set yang sebenarnya yang kita butuhkan kan gitu disini kebetulan dengan nama birthday mungkin nanti ada job ya job schedule data set gitu ya atau manager in charge dan seterusnya oke pengantaran berikutnya adalah set duration set duration disini saya tetapkan 5 saja dulu nanti kalau seandainya terlalu cepat teman-teman bisa ganti karena disini hanya sebagai sampel agar transitionnya bisa terlihat dengan cepat lalu duration is item ini is per item jadi setiap item itu memiliki durasi 5 detik karena gini kemungkinannya dalam satu tanggal yang aktif itu akan ada 3 bahkan lebih ya orang yang sama tanggal lahirnya misalnya tanggal 22 Februari ini akan muncul 4 orang yang berulang tahun orang yang berbeda dengan tanggal yang sama tanggal dan bulan yang sama maka duration is per item ini akan dimunculkan per item 5 detik masing-masing akan dimunculkan selama 5 detik dan bergantian seterusnya lalu simpan konfigurasi lewatkan saja kita menuju ke appearing nah disini adalah background jika teman-teman ingin menggunakan background tertentu atau warna tertentu silahkan tentukan jika tidak abaikan saja lalu efek saya menggunakan efek fade speed disini bisa mengetikkan angka 1 normal 1 detik atau 1000 yaitu artinya 1000 milisek artinya 1 detik lalu simpan lagi berikutnya berikutnya main template main ini adalah dimana penataan tampilan baik itu foto dan teks beserta tanggal ditampilkan nanti disini disini nanti tampilannya dengan pola HTML yang sudah kita set disini saya sudah menyiapkan jika nanti teman-teman ingin menggunakan template ini silahkan download di kolom listripski saya sudah menyiapkan link download disana yang pertama adalah main disini main HTML teman-teman bisa copy saja atau memiliki rancangan sendiri silahkan tidak tidak ada yang mutlak disini sesuaikan saja copy kemudian jangan lupa mengganti kolom ini ini kolom data yang kita tampilkan adalah foto bukan image tapi foto angka 28 ini adalah ID dari database yang sudah kita buatkan itu tidak usah dipikirkan itu sudah otomatis jadi kita tinggal menyematkan atau menyisipkan berdasarkan dataset yang sudah kita tentukan sebelumnya tadi disini berarti nama kemudian disini keterangan 20 ini kita ganti menjadi keterangan lalu simpan untuk main sudah selesai sekali lagi saya katakan jika teman-teman ingin merubah atau mengganti tampilannya teman-teman bisa melakukan pengaturan terlebih dahulu dalam bentuk HTML berikutnya adalah no data nah no data ini disini saya buat no birthday jika tidak ada yang berulang tahun maka disini no serangannya seperti ini aja no birthday birthday today lalu simpan yang berikutnya adalah CSS style sheet CSS jadi sekali lagi teman-teman silakan meng-copy saja dari CSS yang sudah saya siapkan ini ataupun jika teman-teman memiliki CSS atau format tersendiri silakan di-aplikasikan tinggal copy saja ke area style sheet template karena disini simpannya adalah opsional lalu simpan langkah terakhir adalah filter filter ini yang mana nanti akan digunakan untuk memfilter data terutama tanggal dan bulan jadi disini saya sudah siapkan juga copy lalu masukkan ke use advance filter clause clause disini lalu di-paste jadi maksudnya day itu disini maksudnya adalah tanggal jika tanggal pada kolom tanggal lahir yang pada Excel ini tanggal lahir ini jika tanggal pada kolom tanggal lahir sama dengan tanggal hari ini tanggal current date dan bulan pada kolom tanggal lahir sama dengan bulan current date maka akan ditampilkan jika tidak maka tanggal tanggal yang tidak sesuai dengan tanggal hari ini atau yang aktif atau yang sesuai dengan tanggal sistem maka tidak akan ditampilkan maka dari itu disini berarti nanti yang tidak akan muncul adalah Thor dan Vision sedangkan yang lain akan muncul Steve Tony Romanov dan Carol Danvers akan ditampilkan karena tanggalnya sesuai dengan tanggal yang aktif bertepatan tanggal hari ini adalah tanggal 22 bulan 2 Februari sedangkan tahun tidak dikoreksi tidak diperiksa karena tanggal tahun itu sudah lewat ya kalau tahunnya juga diperiksa maka tidak akan muncul karena tahunnya sudah lewat yang kemungkinan sama yang kedepannya yang berulang adalah tanggal dan bulan kalau tahun tidak akan bisa berulang ya teman-teman itu maksudnya lalu simpan sampai disini sebenarnya sudah selesai teman-teman sudah selesai kita lihat di tampilan layoutnya kita kembali ke return to layout view kita cek disini oke disini sudah tampil teman-teman ini hasilnya jadi cukup mudah sekali dalam pengaplikasian data set untuk menampilkan tanggal lahir dan ini bisa diaplikasikan untuk ya seperti yang saya katakan tadi bisa digunakan untuk menampilkan siapa yang bertugas hari ini kemudian jadwal apa hari ini ya kan sesuai tanggal dan yang terus berulang dan berulang mungkin kalau untuk ulang tahun yang berulang tahun sangat cocok sekali oke nah tadi ada yang mau saya jelaskan ya teman-teman disini saya klik disini berdi data set kemudian ke main mengapa saya tidak menggunakan tanggal lahir langsung disini nah ini saya ganti teman-teman saya ganti kita akan tampilkan tanggal lahirnya ini kalau save nanti terjadi seperti ini tidak sesuai yang kita inginkan ya kan nah jadi disini ada tahun ya ini cocok sesuai dengan apa yang kita harapan hanya saja disini ada 0-0 ada 0-0 disini maka dari itu saya memanipulasi bagaimana caranya agar data tersebut tidak muncul ya tidak muncul jadi saya cukup memasukkan kolom keterangan saja yang sumbernya sebenarnya kolom keterangan adalah dari tempat lahir dan tanggal lahir seperti yang teman-teman lihat ini nah ini yang saya tampilkan sedangkan tanggal lahir ini kolom tanggal lahir ini hanya untuk melakukan pemeriksaan current date ya kalau seandainya tadi pemeriksaannya adalah tanggal dan bulan jika tanggal dan bulan sama dengan tanggal hari ini maka akan ditampilkan jika tidak maka tidak akan ditampilkan oke simpan oke nah ini sudah jadi baik teman-teman itu saja saya kira cukup singkat dan padat ya jika nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau ada hal yang bingungkan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar silahkan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan di sana atau menambahkan hal yang kurang dipersilakan dan jangan lupa like share dan subscribe dan terima kasih sampai ketemu lagi di video-video tentang Sibu Digital Science lainnya sampai jumpa salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati